Merasa lapar? Mungkin kamu bisa makan camilan sekarang juga, atau sekaleng soda favoritmu yang enak dan menyegarkan. Mungkin, kalau kamu punya uang receh yang membuat kantongmu berlopang, mesin penjual otomatis terdekat akan menjadi pilihan yang baik. Dan percayalah pada kami, tidak ada mesin penjual otomatis seperti ini. SCP261 akan memberimu suguhan yang aman sangat berbeda, atau lebih tepatnya, beda dari dimensi ini. Begitulah anomali tingkat aman ini mendapatkan nama yang sangat akurat. Mesin penjual otomatis interdimensional ini pertama kali ditemukan di gang gelap di Yokohama, Jepang. Jepang adalah tempat di mana kamu dapat menemukan sejumlah hal aneh dan mengejutkan di mesin penjual otomatis, tapi tidak ada yang seperti ini. Organisasi tersebut pertama kali diberitahu tentang kehadirannya setelah salah satu web trawler mereka melihat beberapa obrolan menarik di media pesan online Jepang tentang mesin penjual otomatis ajaib. Untuk pengguna forum Jepang, ini terdengar seperti legenda urban yang fantastis. Mesin penjual otomatis di mana kamu bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar fantastis jika punya yang sampingan. Tapi, setelah penyelidikan menyeluruh, agen lapangan dari organisasi SCP menemukan bahwa mesin itu bukan legenda dan membawanya kepenahanan. Ini adalah jenis mesin yang tidak akan kamu cek dua kali. Mesin penjual otomatis hitam yang benar-benar umum tanpa jenilah tampilan dengan tulisan tangan dalam bahasa Jepang yang bertuliskan rusak. Tapi, tampilan mesin penjual otomatis itu tidak semenarik kemampuannya. Ketika kamu memasukkan uangmu ke dalam mesin dan penting untuk dicatat bahwa itu hanya menerima yen Jepang, mesin akan mengeluarkan beberapa jenis makanan ringan atau minuman. Namun, seiring waktu, semakin banyak mesin digunakan dalam satu hari, semakin aneh item yang dikeluarkannya. Peneliti organisasi telah berusaha mencari tahu cara kerja mesin. Tapi, tugas mereka sejauh ini sangat sulit. Itu tampaknya tidak menyimpan makanan ringan dan sepertinya tidak terbuat dari bagian yang tidak wajar. Selain itu, mesin tidak akan bekerja ketika panel depan dibuka atau ketika peralatan pengawasan ditempatkan di dalam. Dengan kata lain, sangat tidak mungkin untuk melihatnya langsung. Anehnya, mesin tersebut juga mampu bekerja tanpa listrik. Meskipun jika tidak diberi listrik, produk yang muncul cenderung menjadi asing lebih cepat. Tapi, jujur saja, kamu bukan di sini untuk 101 mekanika mesin penjual otomatis. Kamu ingin mendengar tentang semua hal aneh yang dikeluarkan SCP-261? Dan terus terang, kami juga. Untungnya bagi kita semua, ini adalah salah satu anomali yang organisasi punya catatan pengujian yang benar-benar ekspensif. Memberi kita bahasan utama dari beberapa makanan ringan dan minuman paling aneh, paling liar, dan paling menarik. Langsung dari dimensi lain. Selamat makan! Mari kita mulai dengan beberapa makanan ringan dan minuman yang tidak hanya dapat dimakan, tapi juga terdengar sangat lesat. Seperti Pepsi Dragon Twist. Sebuah Pepsi soda dengan kemasan bahasa Inggris yang rasanya seperti buah naga. PepsiCo tidak memproduksi produk seperti itu, tapi jujur kami berharap mereka melakukannya. Sama untuk Dark Side Cola, cairan benih yang menjadi hitam pekat segera setelah dibuka, yang tampaknya rasanya seperti kuk pada umumnya dengan sentuhan rempah-rempah. Tapi tidak semua orang suka cola. Mungkin kamu seorang maverick, pemberontak, hanya minuman ringan dengan judul formal yang dapat memuaskan dahak kamu. Dan karena itu, kamu lebih suka Dr. Pepper. Dalam hal ini, mungkin mesin menjual otomatis akan memberimu produk Jepang interdimensional yang dikenal sebagai Dr. Pepper Amusing Straw. Anomali spasial yang terbungkus dalam sedotan bermerek Dr. Pepper yang aneh ini, tampaknya mengandung jauh lebih banyak cairan daripada yang seharusnya bisa masuk ke dalam sedotan. Tepatnya, setara dengan satu botol soda. Solusi yang bagus dan nyaman untuk kapanpun, kamu perlu mendapatkan barang yang hanya bisa diberikan oleh dokter popologi terakreditasi. Dan kalau kamu menyukai sesuatu dari spektrum minuman yang lebih memapukan, dengan 600 yen, kamu bisa mendapatkan sebotol billy beer yang langka. Itu hanya untuk mereka yang tidak hidup selama pemerintahan Carter, tapi masih ingin mencoba minuman yang dipromosikan oleh adik Presiden Jimmy Carter. Botol buih anomali yang dibotolkan pada tahun 1970-an, sesuai dengan labelnya, datang dengan catatan yang berbunyi, Saya membuat beer ini hanya untuk saya. Saya rasa itu yang terbaik yang pernah saya rasakan. Dan saya sudah banyak menikmatinya. Saya pikir kamu akan menyukainya juga. Billy Corner Minuman beer itu membuat tingkat D mabuk selama 72 jam. Tapi bagaimana kalau kamu haus dan lapar? Untungnya SCP-261 punya beberapa makanan interdimensional yang lesat untuk memuaskan hasratmu. Jadi, sebagai permulaan, bagaimana dengan tabung The Little Bakery 7 grain? Tabung aluminium kecil ini memungkinkan kamu memeras gumpalan adonan, yang secara instan naik dan memasak sendiri menjadi sepotong roti kecil yang lesat. Pengujian menunjukkan bahwa roti itu sedikit kenyal, tapi rasanya masih enak. Cukup oke untuk makanan panggang tabung. Bagaimana dengan beberapa makanan laut, pendamping untuk roti itu? Lalu, mungkin untuk hidangan utama, kamu bisa membuka sepungkus kerang lemon yang lesat? Dan yang kami maksud adalah membuka secara harfiah di sini. Kalau kamu memecahkan sekantong kerang anomali ini, seperti tonggak cahaya, mereka akan mendiri sendiri. Dan begitu kamu membukanya, kamu siap untuk menikmati sajian kerang lesat yang punya sedikit rasa lemon. Lesat, tapi kalau kamu tidak terlalu lapar dan hanya merasa lebih suka camilan daripada makan malam mewah yang lengkap, mesin itu pernah mengeluarkan lace blooming onion. Meskipun tampak seperti bawang biasa, setiap lapisan bawang punya rasa keripik yang berbeda, yang mengarah ke tengah. Sungguh, camilan mewah dengan lebih banyak lapisan daripada, ya, sebenarnya sama persis dengan lapisan bawang. Lalu bagaimana dengan mereka yang terjebak anomali di tahun 2012 dan sedang mencari jajanan yang enak dan layak untuk meme? Nah, kamu akan beruntung menerima bacon share 700 yen. Persis seperti yang tertulis di kaleng, kemeja yang bisa dimakan yang berbau dan terasa seperti bacon dan tidak punya efek samping nyata, selain membuat mustik berbau seperti bacon saat kamu memakainya. Meskipun ini bisa menjadi efek anomali yang berbahaya saat kamu memutuskan untuk berjalan melewati taman anjing lokal saat kamu memakainya. Kami telah diberitahu bahwa itu cocok dengan Midhead Teriyaki Fedora. Fedora bergaya trilby, ukuran 64 yang seluruhnya terbuat dari dendeng rasa teriyaki. Objek itu muncul diratakan dalam kotak kardus dengan tagline, Anda dapat topimu dan dapat memakannya juga, yang merupakan permainan kata-kata yang mungkin lebih masuk akal dalam dimensinya. Masih sedikit lapar? Beruntung bagimu, mesin menjual otomatis ajaib ini juga menyediakan makanan penutup untukmu. Untuk 700 yen, organisasi yang diberikan satu set catur yang dapat dimakan. Dengan masing-masing potongan, hiasan diukir dari apa yang tampak seperti permainan keras gaya pes. Ini kurang sekagmat dan lebih banyak dicek, maka permainan kata lain yang saya janji, lebih lucu di dimensi lain. Dan dengan tambahan 300 yen, kamu bisa mendapat playset robot permainan. Ini adalah komponen yang lebih keras yang dapat disatukan untuk membuat robot mini fungsional dan anomali yang bergerak sendiri. Berjalan tanpa tujuan dan menaprak dinding. Tapi bagaimana dengan orang yang mengidam makanan lengkap saat pepergian? Siapa yang ingin makan malam dan makan penutup digabungkan menjadi satu paket yang menjijikan? Jangan khawatir. Mesin menjual otomatis interdimensional bisa membantumu. Hanya 400 yen, kamu bisa mendapatkan turut cokkan yang lesat. Ini adalah bola kalkun goreng diisi dengan coklat, bola bebek yang lebih kecil, lebih panjang coklat, dan di bagian paling tengah bola kecil ayam goreng. Bahkan, label pada produk menggambarkannya dengan 450% dari asupan lemak harian yang direkomendasikan manusia dewasa. Kami akan menyerahkan padamu untuk memutuskan entah ini adalah suguhan dikandang yang layak untuk para dewa atau benar-benar menjijikan. Mungkin kamu merasa sedikit tertantang? Atau kamu butuh makanan penutup komedi yang sempurna untuk pesta lajangmu? Mesin menjual otomatis punya permen langsung dari alternatif Korea. Permen coklat yang lezat kalau sedikit terlalu manis berbentuk seperti organ pria tertentu. Diisi dengan kami tidak bercanda. Coklat putih cair. Sempurna untuk siapa saja yang suka makanan manis dan selera humor anak usia 12 tahun. Oke, ini semua benar-benar suguhan aneh. Tapi, mari coba yang benar-benar aneh sekarang. Dari yang menjijikan, memingungkan, tidak termakan, hingga mematikan. Kalau kamu sedikit sadis, mungkin kamu adalah tipe orang yang senang melihat camilan mereka mati di depan mereka sebelum mereka memakannya. Untuk itu, mesin menjual otomatis menyediakan kotak aluminium dengan jendela panjang dan tombol merah di atasnya. Di dalamnya, ada kumpulan makhluk kecil berbulu masing-masing dengan satu mata besar. Ketika tombol ditekan, makhluk-makhluk di dalamnya tiba-tiba menjadi sangat kepanasan. Memasak semuanya sampai mati. Pada saat itu, kotak itu terbuka dan makhluk-makhluk itu siap untuk dimakan. Kami telah diberitahu bahwa mereka renyah, pedas, dan terasa sedikit seperti daging sapi. Mungkin, kamu adalah bagian dari gerakan makanan tradisional. Untuk itu, kami merekomendasikan pal oslux yang lezat, sesuai rasanya. Ini adalah kotak hasil bumi, seperti jenis yang digunakan untuk mengemas stroberi. Kecuali, kotak itu penuh dengan seafood hidup. Ada keuntungan dan kerugian untuk makan seafood ini. Keuntungannya adalah mereka mengandung sejumlah besar vitamin C, E, dan sebagian besar B kompleks. Yang semuanya penting untuk diet yang sehat dan seimbang. Kerugianya adalah mereka mengandung sejumlah besar arsenik yang akan membunuhmu. Meskipun tentu saja, kalau kamu masih punya permen rasa keinginan mati. Tapi, kamu lebih suka sukuan entomologismu yang sedikit lebih berkaki panjang. Maka, bisakah kami menerik minatmu pada laba-laba karamel yang bagus seharga 500 yen? Ini penuh dengan jumlah mematikan dari racun anomali yang tidak diketahui, yang hampir tidak mungkin disembuhkan. Tapi itu sepadan dengan kenikmatan manis dan lengket yang datang sebelum kematian terjadi. Benda aneh lainnya yang dikeluarkan oleh mesin penjual otomatis adalah tabung aluminium logam tinggi dengan tarikan cincin yang setelah dibuka, punya reaksi kimia yang hebat dengan udara dan memicu ledakan besar. Rupanya, minuman khusus ini tidak pernah ditujukan untuk lingkungan beroksigen. Ledakan itu menewaskan dua peneliti dan mengakibatkan pemberhentian sementara pengujian. Meskipun ada sedikit hikmah dari kegagalan ini, tercium aroma jeruk di area pengujian selama beberapa hari. Yang pasti, dinikmati para petugas kebersihan saat mereka membersihkan semua bagian tubuh. Camilan berbahaya lainnya yang disediakan oleh mesin penjual otomatis adalah tabung keripik panjang yang disebut prangles. Jangan bingung dengan keripik panjang berbasis tabung lainnya yang mungkin kamu pikirkan. Ketika tabung itu dibuka atau dikeluarkan, seperti yang mereka katakan, tingkat D yang diberi keripik mulai memakannya dengan kompulsif. Ketika para peneliti memerintahkan tingkat D untuk berhenti, sepertinya mereka tidak bisa. Terlepas dari perintah yang diberikan kepadanya, tingkat D terus saja makan. Bahkan ketika penjaga memusnahkan tingkat D, mayat itu terus memakan keripik dari tabung sampai secara fisik dilepas dari tangan mereka. Tapi jika semua prangles asin itu benar-benar membuatmu haus, mungkin kamu bisa melegakannya dengan sekaleng cherry bomb yang lesat. Minuman rasa cherry yang intens yang dikeluarkan oleh SCP-261 seharga 450 yen. Ketika tingkat D mencicipi soda lesat ini, mereka berkomentar tentang rasa cherry yang kuat. Beberapa saat kemudian, kepala mereka meledak dengan kekekuatan sebatang dinamit. Melapisi semua orang dan segala sesuatu di sekitarnya dengan jeruan kepala yang lengket. Pembersihannya dilahhasilkan memakan waktu 6 jam yang sulit. Tapi wow, cherry itu enak. Dan akhirnya, mengapa tidak melengkapi pesta mesin penjual otomatis yang aneh ini dengan papie masyip penyata 1000 yen. Menyerupai kuda mati yang siap digunakan dengan tongkat baseball. Setiap orang yang melihat penyata merasa terdorong untuk memukulinya tanpa ampun dengan pemukul hingga permain mulai berjatuhan. Banyak yang hadir mengklaim bahwa itu adalah hadiah keseribu yang dikeluarkan oleh SCP-261. Dan dengan demikian menjamin pesta. Setelah kuda yang mati dipukuli seluruhnya, semua sifat kognito berbahaya berhenti. Ada lelucon di suatu tempat di sana. Tapi untuk kehidupan kita, kita tidak yakin kita bisa menemukannya. Ya, mungkin itu di dimensi lain. Sekarang, tonton SCP-978 kamera keinginan dan SCP-5031 monster pembunuh lainnya untuk mengetahui lebih banyak SCP yang sangat berguna.